Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Bandung TV Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Krisanti hadir Dengan program yang luar biasa Seperti biasa kita juga menghadirkan Banyak naruh sumber yang penuh dengan cerita Dan juga inspirasi Serta inovasi untuk anda semua pemirsa Dan program kali ini Adikaria Parlemen Menghadirkan tiga naruh sumber Dan topik yang akan kita bahas Mengenai olahraga Khususnya pengembangan e-sport di Jawa Barat Tentunya e-sport ini merupakan salah satu cabang olahraga baru Yang banyak sekali penggemarnya Dan tidak terkecuali di Jawa Barat Dan bagaimana perkembangan e-sport di Jawa Barat ini Saya sudah menghadirkan tiga naruh sumber Yang akan membahas hal tersebut Di antaranya Kita akan mengundang dan menyapa Sekretaris Komisi 2 DPRD Jawa Barat Kang Yunan dari Eka Perwira Assalamualaikum Selamat sore Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Bandung TV Semoga sehat selalu Salam e-sport Salam e-sport Sehat ya Kang ya Sehat Oke dan yang kedua Saya juga akan memperkenalkan kepada Anda Beliau adalah Bapak Adipati Ahmad Syarif Eskom MSC PHD Beliau sebagai ketua harian 2SC Provinsi Jawa Barat Selamat sore Pak Apa kabar Alhamdulillah Baik Terima kasih loh sudah hadir Terima kasih Kami sudah dikunjungi di acara Piala Gubernur Jawa Barat Ini sudah yang ketiga kali Ketiga kali Dan pesertanya membeludak Dan mungkin secara tidak langsung Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Yang sudah memfasilitasi generasi muda Dan memberi ruang Untuk acara ini terlaksana Oke dan ini tanda-tanda positif ya Untuk perkembangan campur baru ini Pasti Untuk Jawa Barat Dimana kita merasa Jawa Barat ini adalah Lumbung atlet e-sport Ya kegiatan yang didukung oleh Langsung oleh Bapak Gubernur Pasti memberikan semangat positif untuk kita semua Oke salah satu semangat positifnya Diterima oleh di ujung sana Ada atlet e-sportnya Pemirsa ada Teh Fitri Wulandara Selamat sore Teh Selamat sore Seru ya e-sport Seru banget Kita coba cerita sama Pemirsa Bagaimana pengalaman Teh Fitri Dan juga tantangan yang harus dihadapi Selama menjadi atlet e-sport Oke banyak Dan Pemirsa saya punya pertanyaan luar biasa Untuk nama sumber saya yang pertama Yaitu Kang Yunandar Ini kita sudah lama gak ketemu Tiba-tiba ada di event besar luar biasa Dan tadi berdasarkan informasi dari Pak Adipati Ini adalah event yang ke-3 kali ya Dan kalau kita berbicara mengenai e-sport Kang Yunandar Perkembangannya seperti apa sih Di Jawa Barat khususnya Oke jumlah atletnya banyak Tapi kan itu harus ada motivasi Kemudian ada endorsement dari pemerintah Ya saya kira 3 tahun terakhir ya Ini luar biasa perkembangannya Apalagi kita sudah bisa menyelenggarakan kegiatan e-sport Turnamen yang sifatnya rutin Itu sesuatu tanda bahwa kita betul-betul Mencoba mencapai satu titik kemajuan Dan hari ini membuktikan tadi Kang Adipati menyampaikan Ini satu pencapaian yang lebih baik Dibanding tahun lalu Ketika peserta membeludah Nah harapannya Tidak hanya di tempat ini saja Begitu semangat kita tentang e-sport ini Tapi juga menyebar ke seluruh penjuri Jawa Barat Dan itu penting sekali Buat Jawa Barat Sebagai satu provinsi Dengan anak muda yang terbanyak di Indonesia Hari ini anak-anak muda kita Tentu saja punya keinginan kuat Untuk bisa tumbuh dan berkembang Dan kemudian sukses di masa depan Dan salah satu kuncinya adalah Bagaimana kita menguasai teknologi informasi Dan hari ini Salah satu pengembangan teknologi informasi Yang bisa mendatangkan keuntungan Bagi perkembangan anak muda Bagi perkembangan ekonomi Bagi juga kemajuan satu bangsa Adalah melalui e-sport ini Di dalamnya adalah pengembangan games terutama Dan saya kira banyak hari ini Kalau kita lihat ya di Jawa Barat Itu banyak sekali para games developer Mulai tumbuh begitu Dan itu penting sekali Hadirnya turnamen seperti ini Agar mereka yang kemudian Mempunyai bisnis Mempunyai pekerjaan di bidang game developer ini Punya satu media Punya satu media yang kemudian bisa Juga mendorong kemajuan Sektor e-sport dan sektor games di Jawa Barat ini Kita tahu kalau kita lihat di dunia Pertanggian e-sport sudah menjadi sangat luar biasa Dengan nilai ekonomi yang sangat besar Sekarang per hari ini saja nilai ekonomi E-sport itu sudah mencapai Satu triliun dolar Itu berarti sekitar 15 ribu triliun rupiah Bayangkan betapa sangat besarnya Bisnis yang terlibat di situ Dan itu tidak hanya dalam pertandingannya saja Karena yang terlibat di sana selain game developer-nya Bahkan mungkin fashion-nya Bahkan mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan e-sport Bahkan mungkin terdampak dengan pariwisata secara luar biasa Dan itu yang kemudian harus kita bawa ke Jawa Barat Semangat itu Agar kemudian Jawa Barat juga bisa mengembangkan e-sport Mengembangkan game sebagai Satu kekuatan ekonomi yang signifikan Dan saya berharap di Jawa Barat Terus event-event seperti ini bisa dilakukan Dan tidak hanya skalanya Jawa Barat Tidak hanya skalanya itu untuk anak-anak muda Tetapi kita buka seluas-luasnya untuk tingkat nasional dan bahkan internasional Targetnya sampai ke internasional ya Pak? Ya, betul sekali Oke, dan kalau kita lihat tadi fakta-fakta yang dikemukakan oleh Kang Yunandar Berkaitan dengan perkembangan e-sport Pak Adi Pati itu tentunya juga memberi angin segar pada provinsi Jawa Barat Ternyata jumlahnya pun, bibit-bibit unggulnya pun ada di Jawa Barat Pak Jadi begini ya Mbak Kita bicara e-sport itu sendiri Komunitasnya adalah tumbuh sebelum negara membuat organisasinya Dan kita percaya bahwa masyarakat Jawa Barat ini adalah generasi muda yang inovatif, kreatif Sehingga pada saat kita bicara games itu masuk dari luar negeri Karena memang ada beberapa produk games yang di developing oleh anak bangsa Tetapi untuk yang sekarang diperlombakan itu masih kita memakai games buatan luar Nah, masyarakat generasi muda Jawa Barat ini Mereka tumbuh pada saat internet sudah berkembang Kita sebut pendidikan internet sudah mendarah daging Dalam artinya pada saat mereka lahir, mereka sudah mengenal internet Dengan hal itu saya lihat Ini menjadi apa, semacam sudah habit ya Lingkungan mereka ya games itu Sehingga masyarakat Jawa Barat sendiri Adalah contoh masyarakat yang Bahasa umumnya adalah Berkembang Berkembang dalam segi gamers itu lebih pesat dibanding provinsi-provinsi lain Nah, mengacu dari hal itu Kita juga berpikir bahwa Jawa Barat ini adalah daerah penyangga Penyangga ibu kota Penyangga ibu kota berarti kita berpikir bahwa Tradisi yang terjadi di ibu kota Pasti Jawa Barat salah satu yang terdampak untuk itu Karena perkembangannya sangat pesat Untuk bicara game sendiri di ibu kota Maka daerah-daerah Penopang ibu kota sendiri Seperti Bekasi Apa namanya Sekeliling inilah ya Itu Menjadi pusat Atlet-atlet Baru dan berbakat Untuk esports sendiri Karena Data yang kami punya sampai saat ini Atlet-atlet pro sendiri Kebanyakan memang berasal dari daerah penopang ibu kota Karena kita Entah Entah apa Saya Itu oke Apa-apa Karena Yang saya lihat adalah Generasi muda sekarang ini mungkin Mindset dari orang tua sendiri Karena fasilitas olahraga Bahkan aturan Apa yang boleh atau tidak Pada generasi muda yang Yang kita sebut sebagai gamers Garis besar Jawa Barat ini Generasi mudanya Tidak sulit untuk diatur Dalam artian mereka orang-orang yang Bisa mengikuti aturan Dan selama kita esi terbentuk dari 2019 sampai 2022 Memang Target kita adalah PON di 2024 Di PON 2024 itu memang Ada kualifikasi Bahwa Cabur yang mengikuti PON Harus mengikuti dulu yang namanya eksibisi 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 Itu Secara Apa Aturan Kita sudah mengikuti itu Di PON 2022 Izin kalau saya tidak salah Karena mestinya PON 2020 Tapi Karena pandemi kan Ya pandemi Diminuhkan jadi PON 2022 Benar ya 2022 Papua Dan kemudian Secara Apa namanya Port Prof di Jawa Barat Di 2022 Akhir kemarin Kita juga sudah mengikuti eksibisi Dengan hal itu berarti Kita Jawa Barat Sudah memiliki tiket Untuk bisa mengiripkan atlet Di PON 2024 Medan Karena tantangannya saat ini Cabur baru Begitu ya Pak Betul Cabur baru Oke Tadi juga Pak Yonarder Kalau kita menyimak Paparan dari Pak Adipati Yang mengucapkan bahwa Ini atlet-atletnya Muncul duluan Ketimbang dengan Wadahnya Yang didaungi oleh pemerintah Dalam hal ini adalah Dispora Jawa Barat ya Pak Ya Nah Untuk hal demikian Bagaimana hal itu bisa Mengakomodir Banyaknya Atlet e-sports saat ini Dan tentunya kan harus ada Infrastruktur yang mendukung mereka Bukan hanya wadahnya saja Kang Yonarder Seperti apa tanggapannya Ya saya melihat Perkembangan e-sports itu ada Pada fase yang memang Terus berubah ya Contoh misalnya Di berbagai event Internasional Sekarang sudah mulai Dimasukkan sebagai cabur Terakhir kemarin di Sea Games juga Walaupun kita mungkin Belum juara Begitu Tapi Itu sudah menjadi bagian olahraga Yang mempertandingkan medali Sebentar lagi di Singapura Tahun depan juga Akan jadi suatu momen Yang luar biasa Dan mereka sudah mulai Misalnya Untuk pembinaan itu Atau untuk e-sports itu Tidak menggunakan Hanya Computer Tapi menggunakan alat Jadi sudah mulai Menggabungkan Beberapa aplikasi Untuk games E-sports itu Dia memang Misalnya untuk sepeda Seperti Beberapa Aplikasi Menggunakan betul-betul Seperti ada sepedanya Walaupun sepeda statis Sehingga betul-betul Ada terlibat di sana Kata sportnya ini Nah di Indonesia Kita belum sampai ke sana Bahkan yang bentuknya Misalnya menggunakan VR Menggunakan peralatan Itu belum populer Anak-anak kita Anak muda kita Masih biasa Menggunakan Hanya gadget biasa Begitu Padahal ke depan Menurut saya Pengembangan e-sports Yang juga Mengembangkan Peralatannya Itu justru akan Lebih mendorong Bagaimana Industri ini Industri tentang e-sports Ini berkembang Lebih baik lagi Lebih besar lagi Nilai ekonominya Saya memandang dari ekonomi Kenapa? Karena nanti ketika ekonominya Sudah besar Maka dia akan membiayai sendiri Pertandingan-pertandingan Yang ada Event-event yang ada Akan banyak sekali Sponsor yang kemudian Turun dan kemudian Membantu penyelenggaraan Sehingga ketika kita Suatu saat ini Menyelarakan kelas Nasional ataupun dunia Tidak ada masalah di sini Nah tugas pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Sebenarnya adalah Segera menyiapkan Segala fasilitas Kita selalu melihat Bahwa pemerintah itu Sibuk membuat Misalnya Stadion Begitu ya Tempat pertandingan Olahraga yang Selama ini ada Tetapi belum terdengar Sampai hari ini pun Di Jawa Barat Satupun pemerintah daerah Baik keopat dan kota Mereka provisinya Membuat fasilitas e-sport Yang betul-betul Bisa digunakan oleh Semua pihak Karena yang ada pun Seperti di kota Bandung Misalnya itu masih Sangat mahal Belum terjangka Untuk anak-anak muda kita Jadi seharusnya Pemerintah hadir di sana Bagaimana satu pusat Pengembangan e-sport Di Jawa Barat Hadir seperti Pemerintah membangun Sebuah stadion Misalnya Suatu saat ke depan Kita akan melihat Anak-anak muda kita Itu bertanding e-sport Seperti bertanding Semak bola sekarang Dan itu memang Harus dibina Harus diarahkan Itulah fungsi SC tadi Bagaimana misalnya Kita lihat Kalau semak bola juga Kalau cuma tarkam saja Atau futsal di gang saja Tidak akan jadi sesuatu Tapi kemudian Kalau kita bina Maka e-sport pun akan bisa Menjadi jagoan-jagoan Kelas dunia Dan ini peluangnya besar sekali Kalau melihat Kondisi sekarang saja Dimana semua Fasilitas masih minim Semua peralatan masih minim Bahkan semua pertandingan juga Belum sekelas internasional Ada Indonesia Saya kira Kita Jawa Barat Bisa paling depan Untuk membangun ini Dan kita bisa mulai Dari industri nya Bahu-bahu dengan Pengembangan sumber daya manusianya Itu saya lihat ke depan Dan suatu saat Tidak mungkin Bukan tidak mungkin Bahwa suatu saat Kita bisa seperti Korea Selatan Misalnya Saya melihat Korea Selatan Bisa jadikan benchmark Untuk pengembangan e-sport Kan disana Yang namanya Atlet profesional Betul-betul Dia itu menjadi atlet Yang profesional Dan kemudian Berpenghasilan tinggi Dan dia bisa melihat Dan orang tua bisa melihat Bahwa itu suatu pekerjaan Yang mungkin Jadi cita-cita Anak-anak mudanya Begitu Dan itu bagi saya Kita bisa lakukan itu Jadi Jangan sampai suatu saat Kita terhambat Karena orang tua melihat Buat apa aja di atlet e-sport Misalnya Padahal Di skala dunia Ya atlet e-sport Adalah suatu pekerjaan Suatu profesi yang luar biasa Jadi Ini ingin membuat gambaran Bahwa e-sport Kedepatnya adalah Futures yang luar biasa Betul sekali Untuk Menapaki dunia profesionalisme Barangkali ya Bapak-Bapak Ya betul Ini sedikit menambahkan ya Mbak Silahkan Tadi agak menarik soal Apa tadi Fasilitas ya Fasilitas Sebetulnya kan Kalau kita bicara Fasilitas itu Akan mengikuti Soal Anggaran ya Ya Untuk ESI sendiri Memang pada saat kita Mengadakan event Yang bentuknya profesional Tidak sedikit Biaya yang dihabiskan Tetapi Itu kan mengikuti skema Dalam artian Pada saat komunitas Yang mengadakan Maka anggarannya pun Tidak akan sama besar Seperti acara Piala Gubernur Nah dalam hal ini Justru ESI Jawa Barat Kita ada beberapa program Memang kami juga Bekerja sama Dengan ada platform Garudaku Yang dibentuk oleh PBSI Pusat Yang fungsinya adalah Mereka mengadakan Ekstra kurikuler Di sekolah Oke Karena Bicara games itu Bukan hanya sekedar bermain Tapi teknik Terus juga Disiplin Skill juga ya Skill Kalau Kalau sudah bicara Atletnya mungkin skill Tapi kalau kita bicara Sekedar bermainnya Ternyata Harus ada aturan-aturan Yang sebenarnya Orang tua Juga harus paham Akan itu Contohnya apa Misalnya Seperti Pada saat Anak-anak bermain Gadget HP Ternyata ada Teknik tertentu Yang apabila Anak-anak Melakukan kesalahan Itu bisa menyebabkan Yang cedera Dan itu pun Saya sebagai orang tua Baru tahu hal itu Karena Saya bergabung menjadi pengurus ESI Jadi Penting bagi saya Kedepat Bagi-bagi ESI Jabar Kedepan Bahwa perhatian Pemerintah itu Jangan setengah-setengah Dalam artian Mulai Cepat beradaptasi Apalagi kita bicara Soal olahraga Yang banyak Peminatnya Mungkin Justru dari Dinas pendidikan Sendiri Secepatnya Mengadakan Ekstra kurikuler Di sekolah-sekolah Yang memang Kalau kita bicara Seterata SMP ke atas ya Karena memang Ada aturan Games itu sendiri Untuk anak Di atas 13 tahun Ya Kita berharap Ya mungkin Harapan saya Juga sebagai orang tua Dengan adanya Kegiatan ekstra kurikuler Anak-anak Bisa Lebih paham Dan lebih disiplin Dalam artian Bermain game Untuk For fun It's okay Tapi tetap Mengikuti aturan Dan tidak Meninggalkan Akademis Ya Prosesi akademisnya Tetap dijaga Tapi Hobi mereka Juga tersalurkan Ya Kalau kita sebagai SC Jawa Barat itu Harapan kita juga Dengan itu Bisa terpenuhi Mudah-mudahan Atlet itu Selain berprestasi Di bidang Apa namanya Esport Di akademis pun Dia tidak tertinggal Harus balance semuanya Betul Karena Yang kita lakukan Sekarang ini adalah Memotivasi Justru bukan dengan hadiah Tetapi dengan beasiswa Jadi Ada beberapa Event yang kita Adakan Justru kita Memberi hadiah Itu berupa Beasiswa Karena mengingat Penggiat Gamer sendiri Banyak generasi muda Usia sekolah Yang ada ketakutan kita Pada saat mereka Sudah asik Dengan Dunia gamesnya Menghasilkan uang Mungkin Karena Tadi saya bilang Gamer di Indonesia Masyarakat Gamer di Indonesia Ini tumbuh Lebih dahulu Dibanding organisasi Yang dibentuk Oleh pemerintah Resultnya adalah Ada beberapa pihak Yang memanfaatkan itu Sebagai Ladang mencari uang Tanpa berpikir Bahwa Potensi anak ini Tidak dikembangkan Secara akademis Tapi hanya Di eksplor aja Apa tadi Bicara skill Tadi Bicara skill Tadi Oke Ya mungkin Garis besar itu Yang bisa disampaikan Baik Terima kasih atas Tambahan informasinya Pak Adipati Kita coba Dengarkan nih Testimoni dari Atletnya langsung Kalau tadi Kita mendengarkan Mengenai Regulasi Peningkatan fasilitas Infrastruktur Dan yang lainnya Kita akan dengarkan Cerita langsung nih Berdasarkan fakta Tentunya Dari atletnya kita Di sana Ada Teh Fitri Teh Fitri Kalau saya boleh tahu nih Ini kalau misalnya Berbicara mengenai Atlet kan Persentase Perempuan dengan Laki-laki kan Pasti jauh berbeda Pasti lebih Didominasi oleh Laki-laki Apa yang melatar Belakang kita Teh nih Untuk bisa join Di cabur ini Bagaimana Perjalanannya Oke Mungkin awalnya Di tahun 2019 Tepatnya kan Kita kena covid tuh Karena sering di rumah Kita gak tahu Mau ngapa-ngapain Terus iseng aja Main game Downloadnya Waktu itu Papi Mobile Download aja Iseng main Buat seneng-seneng Gak punya temen juga Main sendiri Sama yang gak kenal Awalnya gitu Lama-lama Jadi banyak temen Jadi banyak temen Terus Udah kayak gitu Kenal sana-sini Kebanyakannya Memang dari luar kota Awalnya Iseng-iseng Setahun kemudian Udah mulai Iseng-iseng nih Buka youtube Gimana sih caranya Bisa sejago youtuber-youtuber Gitu kan Cara mainnya Atau Bisa sejago orang-orang Gimana sih Karena awalnya kan kita bingung Ini mainnya Kok Jelek banget kita ya Gitu Gak sebagus yang di youtube-youtube Akhirnya kita searching tuh Gimana sih Oh Mainnya kayak gini Kita jadi Yang awalnya gak tahu Harus gimana Jadi tahu Gitu Terus Dari tahun itu Ada yang menoleh lah Dari Hasil karir kita Di pubgmaw itu Akhirnya ada yang melihat Terus Esi Jabar Ngadain Turnamen di Port Prof Jabar Kemarin 2021 Ngewakilin Kota Cimahi Awalnya kan gak ada tuh Biasanya kalau kayak gitu Caburnya kayak olahraga Yang kayak gitu Kan awal itu Eksibisi Yang pertama Awalnya kayak Percaya gak percaya Eh ada Untuk Wadah untuk cewek nih Untuk main Istilahnya ini Masuknya profesional sih Karena kita mewakil daerah Awalnya kaget Terus Latihan disitu Karena mendadak Satu setengah bulan Persiapannya Akhirnya kita Kayak Nyangka gak nyangka nih Oh ternyata Kita main game Bisa sampai Ikutan event kayak gini Gitu Misalnya kan cuman bola doang Futsal Atau badminton Ini kita Main esport gitu Sesuatu yang Menurut orang-orang tuh Tabu Apain sih cewek main Esport gitu ya Main game Di rumah tuh ngapain Gitu kan Ada kegiatan lain Sering juga di luar kayak Ngapain sih main game terus Gitu kan Padahal ada wadahnya nih sekarang Kayak Esing adain event Yang kemarin Terus sekarang ada pihak gubernur Terus ada juga Buat prosinnya Jadi sekarang udah banyak banget Wadah buat kita Main game Jadi gak cuman Main game aja di rumah nih Sekarang kita main game Bisa berprestasi juga Oke In line dengan Statement Pak Adipati tadi Bahwa mereka ini berkembang Di 2019 Terlebih dahulu ya Jadi organisasi Esing itu dibentuk Di tahun 2019 Pada saat itu Setelah Olimpiade Kalau gak salah ya Jadi Pak Jokowi Menginstruksikan Harus ada organisasi Esport di Indonesia Oke inisiasi beliau ya Pak Adipati Dan kemudian tantangan Tandangan tadi adalah Oh dari gender Berbeda sendiri Karena wadahnya juga Baru seiring dengan Maraknya Atlet esport Baru muncul Kemudian tantangan apa lagi Misalnya tadi Pak Adipati Menyampaikan bahwa Sekolah harus ada Ex-groupnya Kemudian Kang Yunander menyampaikan bahwa Harus ada fasilitas-fasilitas Yang mendukung Sejauh ini Dari 2019 Ke 2023 Ada perkembangan fasilitas Yang dirasakan oleh Atlet sendiri tidak Yang baru dirasakan Banget sih Boleh curhat loh Sekarang Boleh curhat ya Pak Orang-orang yang berhak Mendengarnya Mungkin lebih ke Ini ya Kita Kalau turnamen resminya Kita masih jarang-jarang Mungkin bisa Lebih sering diadakan lagi Contohnya mungkin Sebulan sekali Kan kalau tahunan Por-perf itu bisa Empat tahun sekali Pihak gubernur bisa Setahun sekali Itu kan jangkanya terlalu lama Mungkin bisa diadakan lagi Turnamen-turnamen resminya Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Jadi Membuat gitu Kita atlet-atlet Jadi kayak Termotivasi Oh kita ada turnamen nih Bulan ini Sebulan sekali Oh target kita ini Jadi gak terlalu jauh Jangkauannya Terus mungkin dari Fasilitas Kita dari atlet Masih dari diri sendiri Contoh ya Beri peralatannya kan Esport lumayan Gak terlalu murah Kita masih beli sendiri Mungkin Belum banyak Tim-tim yang ada sponsorshipnya Mungkin bisa Dari Esi atau dari mana Bisa support gitu Atletik yang berprestasi ini Bisa berkembang Lebih jauh lagi Kedepannya Oke Tanggepannya Kang Yunander dan Pak Adipati Lebih sering lagi Mengadakan event-event Anggarannya Berarti agak Lebih besar begitu ya Pak ya Tapi tadi saya berharap betul Jadi ini tidak hanya kerja pemerintah saja Tapi seluruh masyarakat di Jawa Barat dan di Indonesia Sudah mulai menyadari Terutama dunia usaha ya Bagaimana mereka juga Selama ini kan kalau sponsorship itu di kegiatan olahraga Kenapa enggak di esport juga mereka jadi sponsor Tentu saja pemerintah di awal-awalnya harus punya porsi yang besar Jadi bahkan saya mulai berpikir Ini tadi dari pembicaraan dengan Teh Fitri ini Harusnya sudah ada mulai regulasi soal ini Dan memang belum ada regulasi esport di Republik Indonesia ini Saya kira ya apalagi di pemerintah daerah Dan itu kita bisa mulai di Jawa Barat Insya Allah ke depan Ini karena tugas DPRD itu juga Kami membuat peraturan daerah Ini berarti kerja sama dengan esit tentu saja pakarnya Bagaimana kita mendesain agar Satu peraturan itu bisa memfasilitasi perkembangan esport di Jawa Barat Secara lebih terstruktur dan mungkin bisa lebih cepat begitu ya Ada percepatan Terutama kalau cuma sekedar misalnya ingin ada turnamen setiap bulan ya kita bisa atur Mungkin bentuknya harus sedikit berbeda dengan yang ada misalnya berbentuk liga begitu ya Sehingga dia setiap saat itu bisa berjalan Tidak hanya tahunan satu kali Tahun sekali atau bahkan empat tahun sekali begitu ya Tapi kalau liga kan dia bisa setiap hari sebenarnya Mungkin kita bisa atur seperti itu Nah ini nanti teman-teman esit yang lebih paham Saya sebagai wakil rakyat di DPRD Jabar Saya kira saya siap ya untuk bagaimana kita sama-sama bekerja sama Bermitra dan juga nanti kita perluas dengan dunia usaha tentu saja Karena saya berharap juga ini menjadi bisnis yang terus berputar untuk pengembangan Pengembangan industri games Pengembangan industri e-sportnya sendiri dan juga pengembangan industri kreatif secara keseluruhan di Jawa Barat Karena ini bisa terkait satu sama lain Oke harus terkait satu sama lain Mulai dari regulasi yang nanti akan disegara digodok Untuk bisa tadi melindungi para atletnya Insya Allah kita ke depan Oke tenang teh Sudah ada janji dari wakil rakyat kita berkaitan dengan regulasi untuk cabor baru ini e-sport Nah Pak Adipati optimis tidak dengan perkembangan e-sport ini Di cabang olahraga yang baru di Indonesia Yang masih kurang 5 tahun berjalannya Sedangkan kalau kita berkaca dengan cabor-cabor yang lain Misalnya sepak bola banyak intrik banyak konflik Banyak yang harus di benahi bagaimana dengan e-sport ini Atau memang karakteristiknya beda? Garis besar semestinya beda ya Tapi pada kenyataannya pada saat kita bergabung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Regulasi yang dipakai pun kan masih menyesuaikan dengan olahraga konvensional Sehingga ada beberapa aturan yang harus kita sesuaikan Karena ya mungkin seperti kita anggap BK BK itu adalah babak kualifikasi untuk menuju pon Jika olahraga yang lain itu kan harus ketemu fisik Dalam artian harus ketemu di lapangan atau seperti bulu tangkis ya Tapi kalau kita bicara AC e-sport Itu kan bisa berlangsung secara online Dalam artian kalau sudah bicara secara online itu Waktu dan tempatnya bisa lebih luas Nah mengacu pada Mbak Fitri ya Salah satu atlet kita juga di eksibisi Dan kita bangga banyak atlet-atlet perempuan yang bisa berprestasi Mengacu pada case-nya Mbak Fitri Kita juga berharap justru pendidikan di usia dininya Difasilitasi dengan kalau kita sebut itu game house ya Game house di sekolah atau mungkin bicara di SMP atau SMA Ya itu tadi untuk mendukung fasilitas mereka Jadi mereka juga merasa fasilitasnya tidak kurang dari Kalau kita bicara Korea Selatan tadi ya Kang ya Kita tahu salah satu HP yang banyak dipakai pun mungkin ya dari sana kan Untuk game sendiri kan Kita sendiri juga belum ada produk dalam negeri Yang banyak dipakai untuk Apa namanya Untuk para player games di Indonesia Nah mengacu soal itu Kita berharap besar Pak Kepada DPR Bahwa Pangsa pasar kita tidak menyebut pangsa pasar Cuma animo ya Kalau pangsa pasar kesannya kita sebagai Animo apa generasi muda yang bermain games itu Bisa diwakili dengan apa Persentase fasilitas Dalam artian misalnya di dalam satu sekolah ternyata 70% nya adalah pemain games Ya wajar dibangunkan fasilitas Mungkin saya tidak tahu mekanismenya seperti apa Pak Mungkin dana apa Itu kan ranahnya distrik dan DPRD ya Nah itu dijadikan prioritas Terus yang ujung-ujungnya juga isu-isu seperti apa nih Gangstar-gangstar di Jawa Barat ini ya Ya mungkin itu bisa dikurangi dengan kegiatan-kegiatan positif di sekolah Ya dengan sarana dan fasilitas seperti itu Oke jadi memang point utamanya adalah Sarana dan prasarana Kang Yunandan Dan mohon dibantu kata Pak Adipati Untuk bisa segera direalisasikan termasuk dengan regulasinya Nah terakhir nih sebelum kita berpisah dari Mesa Bandung TV Yang menyaksikan kami di sore hari ini Optimisme Pak Adipati, Kang Yunanda dan Teh Fitri Berkaitan dengan perkembangan e-sport di Jawa Barat Seperti apa singkat saja mulai dari Teh Fitri Barangkali ini mumpung curhatnya punya waktu sedikit lagi silahkan Mungkin perkembangannya ya semakin banyak lagi pemain-pemain Yang berkembang Bukan cuma hanya sekedar main saja Tapi mereka senang buat berkompetisi juga Dan tidak meninggalkan sekolahnya ya Ya betul Itu sudah pasti Jadi kita jamnya bisa paginya sekolah nih sampai siang Kita dari sore ke malamnya bisa main game Jadi waktunya balance Yang bikin para mamanya marah-marah tuh gak balance itu ya Ya betul Main game terus Sekolahnya enggak kan gak boleh ya Gak boleh Jadi semuanya harus bisa disiplin ya Baik itu menjadi atlet e-sport dan juga dunia akademisnya Kang Yunandar Saya optimis sekali ya ini bisa jadi satu kekuatan bagi anak muda Jawa Barat Untuk tumbuh berkembang dan mencapai mimpinya begitu ya Itu juga faktor nanti penentuk kemajuan Jawa Barat Sehingga betul kuncinya ada bagaimana kita menjadikan fasilitas Sampai ke tingkat-tingkat sekolah begitu Bahkan kalau perlu sampai ke tingkat-tingkat pelosok desa dan kelurahan Dan ini insya Allah kita coba bersama Bangun bersama antara DPR Jabar, Dispora, dan juga ESI Dan juga seluruh masyarakat yang memang ingin mendorong agar ini jadi satu kemajuan di Jawa Barat Terima kasih Kang Yunandar Pak Adipati Bagai penutup ya Jadi saya tuh ingin menggaungkan ya Menggaungkan kata-kata jadi gamer harus pintar Jadi intinya adalah semangat untuk tetap memajukan olahraga Sebagai esport tapi akademis jangan pernah tertinggal Betul Karena mau jadi apa Indonesia kalau anak-anaknya cuma hanya main game Tapi tidak meningkatkan pendidikan Jadi setuju ya Kang ya Setuju setuju Harus semuanya harus balance ya Pak Adipati Cukup untuk penutupnya? Mungkin itu Terima kasih Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya Teh Fitri selalu untuk segala macam kompetisinya Kang Yunandar semoga regulasi dan juga harapan-harapan dari para atlet Juga bisa terrealisasi dengan segera Pak Adipati mohon diwadahi para generasi muda ini untuk langkah positif mereka menjadi atlet esport Yang paling penting pemirsa bahwa untuk menjadi gamer harus pintar ya Terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami Selama 30 menit kebelakang Kita akan ketemu lagi di program Adikarya Parlemen episode berikutnya Saya Kristanti pamit Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Semangat esport Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!